Kata Syekh Arsyad Al-Banjari di kitab Tuhfatur Raghibin Dan barang siapa Tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama islam Siapa yang tidak menyatakan orang yang tidak beragama islam itu sebagai kafir Seperti agama Yahudi dan Nasoro Ini disebut jelas ini Agama Yahudi dan Nasoro itu tidak dia katakan kafir Atau syakia pada mengkafirkan mereka itu Atau dia ragu-ragu Atau disohkannya akan malhabnya mereka itu Maka ya itu jadi kafir Ini jelas ini Syekh Mohamad Arsyad Al-Banjari Beliau mengoreksi adat yang berkembang di masyarakat Banjar Yakni adat sanggar dan pasili Waktu itu mungkin juga sudah ada Sebagian orang yang melakukan upaya untuk membolehkan dengan cara mengatur niatnya Beliau katakan disini Atau kamu niatkan Setan itu seperti anjing Maka kamu beri akan dia makan seperti memberi anjing Jadi ada orang berkila Jadi kalau satjen itu kita niatkan memang untuk setan Tapi setan itu kita niatkan kita anggap seperti anjing Sehingga kita memberi makan anjing Dan telah termaklum bahwasannya Berobat dan memberi makan anjing itu pekerjaan harus Harus disini maknanya boleh Kalau harus sekarang kan maknanya wajib Tiada haram Enggak haram Dan demikian itulah sanggar Sanggar itu upacara tolak balak dalam adat orang Banjar Makanya ada istilah menyanggar Banwa Dan pasilih Pasilih itu juga sama Mirip dengan tolak balak Maka ada istilah membuang pasilih Membuang sial Caranya dengan memberikan tadi sesajen Apabila diniatkan dengan niat yang tersebut itu Pasang sajen untuk membuang sial itu berarti niatnya berubat Kalau masang sajen untuk tadi menyanggar menolak balak itu Diniatkan ini memberi makan setan Setan itu kan seperti anjing Memberi makan anjing kan gak apa-apa Maka beliau jawab disitu Bahwasannya yang demikian itu Sekali-kali tiada memberi faedah Jadi niat tadi gak ada faedahnya Karena tiada menghilangkan haramnya tabzir Jadi masuk dalam kategori tabzir Yang di dalam nihayatul muhtaj tadi itu membuang-buang harta tadi Dan mengikuti setan Setan dikasih makan Dan haram bid'ah Pertama menyianyikan harta Yang kedua mengikuti setan Setan dikasih makan Yang ketiga bid'ah Beliau sebut ini bid'ah sayi'ah Bid'ah yang buruk Maka kata beliau Banding yang demikian itu Seperti orang yang membunuh orang Dengan tiada sebenarnya Diniatkan membunuh tikus Jadi ini dibandingkan Dengan orang yang membunuh orang lain Tapi niatnya membunuh tikus Atau diniatkan Akan jadi obat sakit hati Umpamanya Kata beliau Orang bunuh orang Ini saya gak bunuh orang Saya niatnya membunuh tikus Atau kalau diniatkan orang juga Ini niatnya bukan Membunuh kok Ini niatnya mengobati Sakit hatinya Kalau sudah mati kan Sudah gak sakit lagi Dan seperti orang yang zina Ya diniatkan jimak Dengan istrinya Atau akan jadi obat Sakit pinggeng Umpamanya Maka itu tidak ada Mengubah hukum tersebut Ini di dalam Tufatur Rokibin Sampai jumpa di video selanjutnya